Intro Halo teman-teman, kembali bersama saya dalam video editing tutorial Lycrow Mobile Oke, di video tutorial kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana cara mengedit foto dari yang terlihat seperti ini menjadi seperti ini Hanya dengan menggunakan aplikasi Adobe Lycrow Mobile Oke, sebelum kita mulai ke video tutorialnya, di video kali ini saya juga menyediakan preset gratis khusus untuk tone ini Preset gratis ini bisa teman-teman download di deskripsi video Seperti biasa dalam video bagai-bagai preset saya itu saya membagikannya, setiap preset yang saya bagikan dilindungi oleh password Jadi saya harap teman-teman menonton video ini sampai selesai, supaya bisa menemukan password dan men-download presetnya Oke, langsung saja kita masuk pada video tutorialnya Teman-teman silahkan pilih salah satu foto yang ingin teman-teman edit Oke, sekarang kita masuk dalam lembar kerja dari aplikasi Adobe Lycrow Mobile Langkah pertama teman-teman silahkan menuju ke menu pencahayaan Di bagian pencahayaan ini kita sesuaikan dengan foto yang kita edit Apabila kelebihan cahaya kita bisa kurangi dan kekurangan cahaya kita bisa tambahkan Untuk di foto ini pencahayaannya saya kurangi ke minus 40 Untuk di bagian kontras tidak terjadi perubahan apa-apa Kemudian yang berikut highlight kita turunkan sampai dengan minus 81 Kemudian yang berikut bayangan kita naikkan sampai dengan 64 Yang berikut warna putih kita naikkan sampai dengan 51 Dan yang berikut hitam kita naikkan ke 53 Oke, masih dalam menu pencahayaan Yang berikut kita masuk ke bagian kurva Oke, di bagian kurva ini teman-teman tinggal sesuaikan dengan tutorial yang saya berikan Untuk posisi-posisinya, titik-titiknya teman-teman tinggal sesuaikan dengan foto yang teman-teman edit Untuk di bagian ini harap diperhatikan dengan baik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, jika sudah diatur sesuaikan dengan titik-titiknya, tekan selesai Yang berikut kita menuju ke menu pewarnaan Oke, untuk di menu pewarnaan ini temperaturnya kita naikkan Kurang lebih ke 14 Coraknya juga kita naikkan ke 4 Kemudian untuk vibrance dan kejenuhan kita biarkan saja Yang berikut kita masuk ke campuran warna Oke, untuk warna pertama warna merah Rona nya kita naikkan ke 10 Kejenuhan ke 10 Kejenuhan nya kita turunkan ke minus 6 Dan luminance nya kita turunkan Kurang lebih ke minus 31 Yang berikut yang berikutnya Yang berikut kita masuk ke warna yang kedua Yang berikut kita masuk ke warna yang kedua Warna orange Untuk runa nya kita turunkan ke minus 7 Atau minus 8 Kejenuhan nya kita turunkan juga ke minus 33 Luminance nya kita turunkan ke minus 10 Yang berikut warna ketiga warna kuning Untuk runa nya kita biarkan saja Untuk runa nya kita biarkan saja Kejenuhan nya kita turunkan Kurang lebih ke minus Minus 70 Atau minus 69 Terus yang luminance nya kita naikkan Sampai dengan 87 Kemudian yang berikut warna hijau Runa nya kita naikkan Sampai dengan 66 Kejenuhan nya kita turunkan Sampai dengan Minus 75 Luminance nya kita naikkan Sampai dengan 66 Atau 65 Warna yang berikut Runa nya kita naikkan Sampai dengan Sampai dengan 18 Kejenuhan nya kita naikkan juga Sampai dengan 43 Luminance nya kita naikkan Sampai dengan 26 Atau 25 Warna yang berikut Oke Untuk Untuk bagian runa nya kita turunkan Sampai dengan Minus 12 Atau minus 18 Kejenuhan nya kita turunkan Juga ke Kurang lebih ke minus 24 Luminance nya juga kita turunkan ke Minus 28 Atau 29 Warna yang berikut Untuk warna ini tidak terjadi perubahan apa-apa Dan warna terakhir juga tidak terjadi perubahan apa-apa Kemudian klik selesai Oke Berikut kita menuju ke langkah yang Berikutnya Untuk di bagian tekstur Kejernihan dan efek kabut Serta vinyat tidak terjadi perubahan apa-apa Untuk di menu ini Kita biarkan saja Kita menuju ke menu yang berikut Di menajamkan ini kita naikkan sampai dengan 25 Kemudian setelah itu mengikuti radius detail Dia akan menyesuaikan Untuk di masking dan pengurangan noise kita biarkan saja Kemudian yang berikut pengurangan noise warna Kita naikkan Sampai dengan 25 Untuk detail dan kehalusan dia menyesuaikan Jadi kurang lebih akan seperti ini Teman-teman bisa lihat Perbedaannya sebelum diedit dan sesudah diedit Oke teman-teman jadi kurang lebih seperti itu Untuk pewarnaan untuk tone ini Teman-teman bisa mengikuti sesuai dengan tutorialnya Dan buat teman-teman yang Ingin menggunakan presetnya Bisa teman-teman download di deskripsi video ini Oke sampai disini dulu tutorial kali ini Jangan lupa komen like dan subscribe Sampai jumpa di tutorial selanjutnya Terima kasih Terima kasih